Oke, baiklah adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 25. Nah, di sini katanya penghantar AB dan PQRS masing-masing dialiri arus listrik 10 Ampar dan 15 Ampar. Berarti AB, berarti diketahui, di sini aja ya kita buat diketnya, diketnya I, berarti IAB ya. I1-nya, berarti I1-nya adalah 10 Ampar, I2-nya adalah 15 Ampar. Kemudian, jika panjang AB adalah 50 cm, hitunglah resultant gaya Loren pada kawat AB. Berarti kita, ini AB ya, AB itu kan yang ini. Jadi kita fokusnya ke AB. Jadi AB terhadap si, apa, berarti kan ini ada dua kawat nih. Berarti AB terhadap si PQ, itu adalah karena dia berlawanan arah, berarti dia menolak ya. Berarti ini F, F PQ gitu. Nah, menolak si PQ, karena dia berlawanan kan. Sedangkan AB terhadap RS ya, RS berarti kan arah mengalirnya ke sini nih. Berarti terhadap RS kan dia searah tuh, berarti menarik. Nah, berarti ini F RS, karena dia searah. Searah kan tarik-menarik kan gaya Loren-nya. Nah, jadinya yang ditanya itu kan FAB, ya kan. Berarti FAB itu rumusnya, oke, kita jawab di sini. Karena dia berlawanan, FAB sama dengan F PQ. Jadi, F PQ, yang ke kanan dulu ya, kita buat. Yang ke kanan kan FRS. Berarti FRS dikurang F PQ. Nah, FRS itu adalah mu 0 I1, ya. I1 kali I2, kali L, ya, kali L, per 2 P A. Dikurang, mu 0 I1 kali I2, per 2 P A. Ini A1, ini ARS, ini APQ. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ARS, ARS itu berarti dari R, ya, dari R, dari R ke S, itu kan berarti yang ini nih. Nah, berarti 20 tambah 20, berarti 40 cm, atau 0,4. Ya kan, kemudian kalau APQ, itu adalah 20 cm. Karena yang ini aja kan. Nah, ini APQ. Jadi, nilainya adalah 0,2 meter. Nah, ini udah tinggal kita masukkan angkanya. Mu 0 itu adalah 4 I, kali 10, pangkat min 7. I1, 10, kali 15, dikali L. L-nya kan, ini, panjangnya 50 cm, kan. Berarti L-nya adalah 50 cm. 50 cm itu kan, hmm, tunggu. Dia, jika panjang AB, 50 cm, hitunglah resultan pada kawat. Oh, beda-beda ya, berarti L-AB. L-AB itu, yang kita ambil itu adalah L-AB ya. Karena kan dia ditanya gaya Loren terhadap AB. Berarti L-AB 50 cm. Berarti jadinya ini 4P kali 10, pangkat min 7, kali 10, kali 15, per L-AB. itu berarti jadikan kemeter 0,5. Berarti ini dikali 0,5, per 2P kali A-nya adalah ARS 0,4. Dikurang, 4P kali 10, pangkat min 7, kali 10, kali 15, kali 0,5. Ini kali L ya. Per 2P kali 0,2, ya kan. Nah, jadi ini kita bagi. Ini dapat 2. Ini bisa dibagi, dapat 2 ya. Jadi ini tinggal dikali, berarti kita lanjutin di sini. F-AB sama dengan, berarti 2, 2 dikali 10, dikali 15, dikali 0,5, dibagi 0,4. Itu adalah 375 kali 10, pangkat min 7. Dikurang, berarti kalau ini 2 kali 10, dikali 15, dikali 0,5. Dibagi dengan 0,2. Itu adalah 750 kali 10, pangkat min 7. Nah, jadi dikurang 375 sama dengan 375 kali 10, pangkat min 7, Newton. Oke, dapat hasilnya adalah 375 pangkat min 7 ya. Arahnya adalah ke, ini min, ke kiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.